selamat menikmati artinya masih banyak usia 18 tahun ke atas yang belum divaksin kita berhabilitaskan itu dulu kenapa ini yang paling banyak keluar-keluar kemana-mana jadi tantangan kita adalah keinginan keinginan orang mau divaksin kalau sudah ingin kemana pun kejar harusnya begitu ya jadi ini tiga bagaimana kita menemukan keinginan kalau gak ingin pasti ada aja tuh yang jauh lah, yang sakit lah, yang kerja lah tapi kalau udah ingin asik lagi kejar ya kan artinya masing-masing masyarakat kan beda-beda ya ada yang terkendala untuk kendaraan ada yang terkendala gak ada yang nemenin ada yang terkendala dia kerja gak bisa izin macem-macem jadi kita memang melihat situasinya seperti itu tapi balik lagi ke tujuan besarnya ini tujuan vaksin itu adalah untuk mimbulkan antibody dalam tubuh sehingga ketika virus itu masuk bisa dilawan gitu pak terus ada orang bilang nah dari vaksin yang kena juga bisa memang tapi dengan divaksin orang-orang yang kena itu itu jalannya rumah karena sudah ada antibody mungkin ketika masuk virus, virusnya lebih banyak daripada antibody yang terbentuk di website-nya divaksin kotobobor dan website-nya pemerintah kotobobor di website-nya linker dan website-nya kotobobor karena banyak yang manya mereka kalau kesini RD saya yang gak aktif misalnya RD saya yang aktif itu bagaimana saya gitu jadi memang sekarang konsepnya adalah konsep pergerakan, pergerakan wilayah jadi melalui pak RW jadi pak RW yang gerakan sasarannya, memberi info kami dari bidang kesehatan pemerintah jadwal kenapa harus di jadwal? kita kan selalu orang bertanya kenapa sih kita gak datang aja langsung karena kita ingin masih di kamera kita mampu dari pelumuran kalau kita gak tau siapa yang datang ini berbanyak itu juga salah melanggar progress jadi perlu tetap dikuotakan walaupun nanti dalam perasaanannya kita lebih fleksibel yang boleh masuk adalah yang sesuai ke jadwalnya tapi misalnya yang jadwalnya gak datang seratus oke berarti boleh digantikan yang lain bisa juga tanggal itu satu hari ini belum pulang sepuluh lima ratus sepuluh lima ratus sepuluh lima ratus setiap hari jadi kalau yang jadwalnya belum belum pas tapi bisa koordinasi ya pak? jadi bisa koordinasi dengan airway nanti kan airway koordinasi dengan musket mas apakah kita datang atau tidak atau mengikuti nanti jadwal berikutnya jadwal berikutnya ingin banyak sekali yang nanya apa ingin sebetulnya mengambil vaksin ini hanya kesempatannya yang belum dapat waktu itu kita tahu ada sebarang ring ya sebarang ring sebarang ring dua ribu, dua ribun nah kuatannya apa itu namun betul gak dikasih banyak yang menyampaikan juga bahwa kita ini mau keluar kota aja sekarang itu harus ada salivikan vaksin ya betul nah itu yang mungkin mendorong wadah untuk jadwal vaksin nah kalau misalkan mereka ada keperluan tapi belum dapat jadwal vaksin kan dapat juga gitu mungkin ini himbawan dari kakak gitu iya jadi yang seperti itu boleh komunikasi dengan airway komunikasi dengan airwaynya ya komunikasi dengan airway kebutuhannya seperti apa nanti airway komunikasi dengan puskesmas puskesmas akan ke dinas nanti kita akan berikan jadwal vaksin itu aman dan halal bisa mencegah covid-19 meskipun masih ada kemungkinan terkena covid diharapkan kejalannya tidak berat oleh karena itu ayo segera divaksin jangan ragu datang sentral hubungi airway agar mendapat jadwal untuk vaksinasi terima kasih salam sehat terima kasih 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 terima kasih